bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling bantap ini kawan berbagi informasi terkait masih polemik silahkan berdisapo yang sampai sekarang belum selesai-selesai ini berudah kabar kawan ini ada berudah kabar terkait masalah terdisapo nah ini saya ambil dari media online muslim trend dengan judul bribjen hinra kurniawang sampai jadi saktinsus untuk ngaku udandra ngaku saja sambo udang aku semua nah itu judulnya kawannya nah coba saya perjelas beritanya kemudian sedikit kita bahas ya yes masalah ini nah ini dia mantan karopaninal di propan polri berikian hinra kurniawang sampai di desa timsus polri untuk ngaku terkait beri kayasa palsu tewasnya brigadiri josua hinra kurniawang juga mengaku kaget usai diberitahu bahwa beri sambo mengakui skenario tembak menembak yang menewaskan brigadiri josua ini adalah palsu mantan karopaninal di propan polri hinra kurniawan diperiksa sebagai terdakwa dalam siran di pengadilan negeri jakarta selatan jumat 13 januari 2023 jadi dari timsus brigadiri jokman menyampaikan udandra ngaku saja sambo udah ngaku semua udah cerita semua udah ngaku saja ucap hinra mengawali ceritanya dalam persidangan diketahui brigadiri jokman simakupang merupakan video suara publis yang utama tingkat 1 sespim lemdiklah polri yang ikut di timsus beruntukan kapolri saya bilang oh bagus dong bang kalau gitu supaya dihadirkan saja disini dengan saya karena saya ditunjukkan peragaan-peragaan dipaminal itu saya dibilang ikut merekayasa katanya saya membantah keras karena hal itu seperti biasa di biro pamina untuk melakukan kendalaman saksi terkait koran dan posisi mimpunya setelah itu hinra bertanya lebih lanjut apa yang diakui sambo baru lah setelah itu hinra mengaku kaget saya saja mengakui bagaimana dijawab itu bukan tembak menembak itu penembakan waduh saya bilang begitu kata hinra supaya lebih jelas pas sambo dihadirkan supaya bisa disampaikan kalau dia memang sudah mengakui saya tanya mengakuinya seperti apa gak dijawab ya sudah itu tuh bukan tembak menembak itu penembakan waduh saya bilang begitu kata hinra penyidik bilang yaudah nih kamu tanggung risiko siap saya bilang jadi bukan tembak menembak katanya itu penembakan sambungnya dia mengatakan sambung juga sudah mengakui tidak ada tembak menembak melainkan penembakan genera menyebut penyidik mengatakan ada videonya bukan cerita pada saat itu yang suami hidup dia datang tanya hakin tidak ada tentang bukan tembak menembak itu penembakan terus gak usah lagi lah ini juga ada videonya ya bagus saya bilang kalau misalnya ada videonya Pak Pak Hinra Hinra perniagaan juga membantah ikut mereka yasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua bersama Berdisambo nah itu kawan ya ini permasalahan berdisambo ya Pak berdisambo nah kalau Pak Hinra ya melaku ya jujur ya pasti disayangku apalagi sekarang gara-gara waktu disambo maka Pak Hinra juga kena getahnya ya jadi terdakwa nah ini harus memang disampaikan terambo dera dan ini sidang ini sudah berlangsung ya sedang berlangsung dan mungkin sebentar lagi selesai ya sisa menunggu kira-kira hukuman apa yang akan diberikan oleh pengadilan kalau masuk ke pasal 340 tentunya ada 3 hukuman yang menanti disitu salah satunya ya ada 3 yang harus dipilih salah satunya yang pertama hukuman mati yang kedua hukuman penjara seumur hidup dan yang ketiga hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun ini ada 3 nah yang pertama tadi hukuman mati artinya kalau mengacu kepada kitab KUHP yang terbaru selama menjalani hukuman selama menjalani monaktif hukuman mati itu ada penilaian selama menanti hukuman mati itu berkelukuan baik dalam penjara maka itu bisa ada toleransi supaya tidak terjadi hukuman mati ini adalah undang-undang kabar yang baru nah ini akan menjadi polemik dan memang ini sangat disayangkan kawan kejadian ini jangan saya mengikuti di media-media di media sosial terkait faktor disambul adalah itu sinur saya abang saya makanya saya ikuti perkembangannya juga ya terkadang saya lihat ya bisa itu dan itu bisa menjadi pertimbangan dalam pengadilan yaitu jasa-jasa daripada Pak Kudli Sambo selama menjadi para poli ya banyak banyak kegiatan yang melaksanakan tugas dan nyawanya pun bisa melayang kalau salah sedikit ya penanggulangan terorisme penanggapan narkoba dan banyak lagi makanya saya lihat ya ini sinur saya ini oh karirnya bagus tetapi yang saya sangat sayangkan kenapa ajudannya dibunuh kalau misalnya betul-betul almarhum bergaduk jesua ini melaksanakan poli jera lebih baik serakan untuk polisi serakan disiridiki dicek apa kebetulan melakukan atau tidak nah tapi kalau sampai di buruk begini ini kan sudah lain cerita nah yang jadi masalah lagi yang terlibat di dalam kejadian rekayasa yang terkait meninggalnya di jaduk jesua banyak meluatkan pengirat-pengirat polisi ya termasuk berikian indera ini saya juga 1995 ada beberapa perikiran lain ya termasuk lulusan terbaik akor kena juga tuh AKP Irfan akhirnya banget yang kena mereka berkisah kemarin seandainya waktu itu pas ada kejadian oke ada indikasi ini laporan dari ibu PC bahwa dia dilecehkan sama bergaduk jesua nah sebaiknya karena di polisi kan lelukat terangat ditangani secara hukum kalau memang betul-betul dia ketahuan apakah benar bergaduk jesua itu melakukan polisi atau tidak ini yang jadi masalah oke ini saja kita lihat saja seperti apa kedepan pengadilan menjatuhkan hukuman karena publik pasti menunggu demikian kawan baikkan videonya selamat menikmati